Intro Kegiatan diarahkan langsung oleh Kasupsi Pengelolaan Majidul Hafid terkait kegiatan pengambilan data LITMAS oleh Bapas Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan salah satu proses pengusulan integrasi 6 warga binaan rutan Sabang baik dengan asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB dan cuti bersyarat atau CB dalam rangka mencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Majidul mengatakan pengambilan data LITMAS ini merupakan hasil tindak lanjut dari Perikmen Kumham No. 24 Tahun 2021 terkait syarat pemberian asimilasi PB, CB, dan CMB dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Bapas Banda Aceh juga menyampaikan saat ini masih terus berupaya merampungkan permintaan LITMAS dari LAPAS maupun RUTAN. Pembimbing Kemasyarakatan atau PK Bapas Banda Aceh Said mengatakan RUTAN Sabang merupakan salah satu RUTAN yang sedang diupayakan penyelesaian pengambilan data LITMAS-nya. Pihaknya berharap kerjasama yang baik dari pihak RUTAN dan WBP agar selama proses asesmen dapat berjalan dengan lancar. Kasupsi Pelayanan Tahanan Sri Wahyuni membenarkan adanya kedatangan petugas Bapas kelas 2 Banda Aceh yang sebelumnya sudah mengajukan surat kepada Bapas Banda Aceh terkait permohonan bantuan LITMAS WBP dan direspon cepat. Menurutnya hal ini sangat membantu untuk dapat segera mempersiapkan usahaan WBP lainnya ke depan. Dari Sabang, Mahfud TVRI melaporkan.